Memang bukunya sendiri yang kita berikan bermutu karena peran, tapi ambil suharto membuat hasta mitra terkenal ini, suharto dengan biasa agungnya ambilnya besar sekali. Hari ini saya anggap juga satu peristiwa, satu sensasi lagi terjadi. Mungkin tidak kalah besarnya dengan sensasi-sensasi yang kami alami sebelumnya. Sebab untuk pertama kali di dalam sejarah penerbitan, dalam sejarah dunia politik kita, kita penerbitkan buku Karl Marx, Gas Capital. Itu luar biasa. Saya sendiri terus keren mengatakan, umur 17 memang pernah pegang-pegang bukunya. Ini pegang dalam bahasa belakang saya ikutinya. Tapi belum pernah baca sepenuhnya. Bukan hanya karena tebal, memang tidak mengerti. Isinya sulit sekali itu. Karena itu memang, seperti dikatakan, dikustur. Kalaupun membaca tidak bisa, hanya baca buku itu saja. Harus ada, ada state misalnya, harus juga dibaca. Dari segi itu, luar biasa hari ini. Tapi yang luar biasa, namun tidak kalahnya, bahwa buku ini diluncurkan oleh Gus Dur. Bersama Gus Dur. Ini saya kira peristiwa yang luar biasa. Bagi saya, Gus Dur, ya saya kira bukan saya saja, Gus Dur, sahabat kisah semuanya. Orang mungkin menyebut tokoh akamis, tokoh NU, PKB. Tapi saya sendiri melihat dari Gus Dur, seorang budayawan. Sudah itu, yang saya lihat dalam diri Gus Dur. Barangkali kita belum selesai, saya ingat tokoh Renaissance Indonesia. Kita memang masih harus memasuki satu era baru. Pembaruan, pemikiran. Nah, itu sebabnya saya katakan hari ini hari besar. Karena bukan hanya bukunya yang luar biasa kita tradiskan, tapi istilahwannya Gus Dur yang meluncurkan dan mengantarkan pada kita seorang yang matuh. Ketuaan saya ingin cerita sedikit mengenai alihwayat buku ini. Memang saya sudah di-interview oleh kebakawan. Pertanyaannya rutin bagi saya. Ini buku bakal di-trader atau enggak? Ini memang dari dulu saya selalu mendapatkan pekanan ini. Tapi baiklah saya jelaskan ya. Asal-usul, beriwayat buku uji berkita dalam bahasa Indonesia. Asal-usulnya sebenarnya adalah inisiatif kawan-kawan di luar negeri. Refugee yang enggak bisa pulang selama suatu berkuasa, tidak bisa pulang. Ya, mereka memang harus bekerja untuk sertais. Tapi dalam waktu kosong, mereka memandukan. Ini kerjaan kolektif. Bukan satu-dua orang. Kerjaan kolektif, mereka menyediakan waktu untuk menerjemahkan das kapital ini. Lalu, diri satu. Saudara-saudara bisa mengerti, kawan-kawan ini jauh dari tanah air, sehingga bahasa Indonesia-nya pun sebenarnya ketinggalan. Satu. Kedua, mereka belum, pada waktu mereka mulai, belum berkena dengan komputer. Sehingga naskah yang gak diperima dari mereka itu, itu masih ketik-ketikan mesin tulis. Dan mungkin bisa diceritakan, tentu ada kelemahan dalam perlimahan, bukan hanya dari segi bahasa, tapi akursi, keakuratan isinya. Kabupu ini memang, tadi Gusto sudah bilang, gak bisa dibaca begitu saja. Kita harus mempunyai kemampuan membanding dengan yang lain, baca literatur lain. Dalam hal ini memang ada kelemahan oleh penerjemah-penerjemah, kawan-kawan kita di luar negeri. Naskah seperti itulah, dalam bentuk ketik-ketikan mesin tulis, itu jatuh ke tangan Hasan Hidra yang ditangani oleh Bung Uyaijir tadi. Saya mengucapkan disini terima kasih pada Bung Uyaijir karena apa yang dilakukan, saya anggap pekerjaan kaksasa ini. Luar biasa. Bukan hanya karena tebalnya, tapi sulitnya itu. Dia banyak menemukan kesalahan-kesalahan yang tertu di pasar koreksi. Praktis dibongkar pasang itu. Pulang. Ini terakhir, ini kawan-kawan yang duduk di sebelah saya, Bung Uyaijir Mahkarif. Dia mereview seluruh penerjemahan itu. Saya sebut satu contoh, misalnya, kawan-kawan di luar negeri, juga penerjemahan itu berkali-kali, itu puluhan kali, disebut barang dagangan, barang dagangan, ini Bung Uyaijir Mahkarif kan. Sekarang ini kan, kita sudah biasa menyebut komoditi. Itu salah satu. Dan, karena Bung Fah ini kerja dengan komputer, dengan sendirinya, dengan financing, semua kesalahan-kesalahan seperti itu, keluar. itu sedikit mengenai sejarah lahirnya buku ini. Tapi, pertanyaan yang selalu timbul pada saya, ini atau bukan terlambat, kok baru sekarang? Atau memang takut menerbitkannya pada saat 16 waktu? Pertanyaan yang berikutnya lagi itu, apakah tidak akan di-bredel? Dan apakah buku ini masih relevan? sebab penjelasan yang saya terima dari wartawan yang bertanya, kan negeri-negeri komunis sekarang sudah anjur, sudah tak ada, soret ini, kok masih, masih perlu di-bredel atau tidak di-bredel, saya berjawab, itu bukan urusan saya. Tidak pernah saya mempersoalkan, meminta kebebasan supaya jalan di-bredel, tidak pernah. Pada saat buku-buku pramudia kami kerjakan, kita tidak tunggu suatu jatuh. Jadi, pada saat suatu masih kuasa pun, saya tidak peduli, itu apa di-bredel atau di-bredel, kita jalan terus. Jadi, mengenai buku ini, tidak masalah apa saya, apa di-bredel atau tidak di-bredel. Cuma saya jelaskan, kalau buku ini tidak di-bredel, maka yang paling beruntung, in the first place, yang paling beruntung itu pemerintah, penguasa. Ya kami sebagai penerbit ikut untung, untuk buku kan membutuhkan jaya, hobi, ini tidak akan di-bredel. Tapi, kalau tidak di-bredel, untung yang paling utama itu pada penguasa. Sebenarnya dengan buku-buku pramudia juga begitu. Kalau penguasa cukup pinter, mustinya buku-buku ini tidak di-bredel. Karena yang untung mereka, penguasa, ada image demokrasi. Jadi, pertanyaan apakah ini akan di-bredel, saya tidak di-bredel atau tidak di-bredel, coba, tidak pasalah apa saya. Di-bredel, saya cuma bisa komentari, oh rupanya berapa, masih tetap bodoh, kalau masih ngomong kayaknya. Tapi saya harapkan, saya tidak akan minta apa-apa, tapi saya harapkan, mereka menjadi, sudah cukup pintar, untuk di dalam mereka. Karena itu menguntungkan Indonesia, menguntungkan penguasa, menguntungkan rakyat Indonesia yang, bisa menambah pengetahuannya dari buku ini. Apakah masih relevan? Apakah tidak terlambat? Kalau tidak terlambat, saya pikir tidak pernah terlambat. Terlambat mungkin, mustinya kita sudah di-dua, lebih lama. Membukti ini, kalau dari segi terkenalnya, saya kira tidak terkenal dengan Injil, atau Al-Quran. Semua kenal ini. Cuma bedanya dengan Injil dan Al-Quran, yang membacanya, mungkin pasti tidak sebanyak, orang mengikuti, membaca Injil dan Al-Quran. Nah itu, mengapa tidak sebanyak, membaca Injil dan Al-Quran, mungkin pasti, bukan hanya kena tempatnya, kena sulitnya, isi buku. Itu satu. Kedua, memang ada alergi. Alergi terhadap, tanpa baca, tapi ada alergi. Jadi memang tidak dibaca. Hadirnya, buku ini komplit, di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, saya harap, siapapun, yang, tidak, suka, kepada PKI, kepada komunisme, kepada marxisme, silahkan. tadi lakukanlah, selalu membaca, bukunya ini, sumber, dari, apa yang dikatakan, ya, marxisme ini. sebuah saya, 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 saya ngalami itu, diitrogasi, ditanya mengenai, MDH, itu MDH, istilah, dalam jargon BKI, materialisme, dialektik, istri, saya, katakan di sini, yang paling berat, menghadapi suara, menghadapi, orde barui, menghadapi kemodohan. Mereka, mengerukasi, menanyakan, apa itu MDH, saya, saya mencoba, harus berusaha, dapat-dapat, apa yang saya ketahui, menjelaskan MDH, tapi, tidak mengerti, marah, marah, sebenarnya, tidak mengerti. Jadi, yaitu, sedikit pengalaman, mengenai, apa, gara, semua, gara-gara, buku ini, Mareks, memang ada Mareks, ada pasir, kalau mengenai Mareks, itu, satu orang, yang, dikabar, terlihat gambarnya, Mareks, itu satu, ya, mungkin, ada yang membedakan, ada Mareks Muda, dan, ada pasir, Mareks Muda, ada, tapi, saya, pikir, itu bukan, itu bisa dibedakan, tapi, itu bukan kepisahan, di Mareks, itu satu, tapi, kalau bicara, mengenai Mareks, itu, hutan berlantara itu, macam-macam, mulai, yang, fanatik, dogmatik, menyanjung-yanjung, bapain, antinekruan, baca, atau tidak baca, saya, sendiri, terus orang, saya belum pernah, baca ini, secara lengkap, saya hanya baca, peramain taris, mungkin, terikus, juga, lebih banyak, nangkat semangatnya, daripada, kenapa, ekonometri, dan, diurahkan, gitu, itu, sekedar, penjelas saja, tapi, saya minta, waktu, saya ingin menjelaskan, satu hal, sebagai ekstafol, saya tidak punya akses, mana-mana, dengan sendirinya, ada sesuatu, yang ingin saya, ke depan, dan, ada, tapi, tidak, huji, karena, tidak, 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 saya, tidak, berpikir, berpikir, bagaimana, kita, mengapa, kita, jalan, di tempat, sekarang ini, informasi, informasi, sudah, di, di, deklarasikan, di, 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 di tahun, 1998, tapi, berjalan, di tempat, ya, saya, coba, merungung-merungungkan, ada, sesuatu, pemikiran saya, yang, saya, coba, merunguskan, bagaimana, menjelaskan ini, mengapa, majibkan, mengapa, statusku, mengapa, butuh ini saya menemukan satu istilah yang saya rasa itu mencernihkan apa yang saya pikirkan istilah itu istilah kursiologi reindikasi saya coba mencari di kamus-kamus tidak ada yang begitu katanya segala macam ada tidak ada dalam kamus-kamus Inggris juga tidak selamanya jelas tapi saya menurut dalam istilah reindikasi ini mencermin apa yang ingin saya gambarkan jadi reindikasi ini adalah satu proses dimana otak-otak manusia jadi maksud the man's head the make of human mind jadi otak ini mereka rasa jadi itu lama-kelamaan diterima sebagai benar diterima sebagai kenyataan sesuatu yang abstrak berproses diterima sebagai benar dan kenyata saya kira ini yang kita alami selama hori baru dan yang parah nah ini yang selalu saya katakan lebih parah dari krisis menghadapi bukan krisis ekonomi menekat krisis inteleksual ini krisis rancu berpikir kenapa sesuatu yang abstrak diterima sebenarnya seperti kenyataan contoh 31 September 1995 hari-hari pertama surat mulai dengan kebohongan krisis itu sepenuhnya rekayasa bahwa gerwani dengan baju yang tidak lengkap penari-nari mencilat-cilat jenderal itu rekayasa itu abstraksi tapi diterima sebagai benar diterima sebagai kenyataan dan sembuh melet kekuasaan akhirnya berdasar itu suatunya abstrak abstraksi itu jadi nyata jadi diterima sebagai benar ini yang masih banyak bukan hanya menyangkut politik berikut rejual bagaimana abstraksi menjadi realitas